Ribuan kali gempa susulan masih mengguncang Ambon sejak gempa pertama 26 September silam. Kondisi inilah yang menjadi alasan 3 bulan terakhir. Para santri di pesantren Hidayatullah belajar di luar ruang kelas mereka. Bahkan sebagian dari ruang kelas mereka pun rusak karena guncangan gempa. Hingga laporan ini diunggah santri laki-laki belajar di halaman pondok. Sementara santri perempuan di dalam musola. Bisa disaksikan langsung. Ini karena pertama masih rasa was-was dan takut di dalam ruangan. Akibat gempa yang terjadi beberapa pekan terakhir kemarin. Kemudian yang kedua lantaran ada beberapa gedung yang tidak layak lagi untuk ditempati akibat dari gempa yang terjadi kemarin. Dan hari ini mereka tetap melaksanakan ujian air semester ganjit walaupun masih dalam keadaan belum stabil kondisinya. Tim ACT datang menuju pesantren ini. Terletak di Dusun Batu Merah, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk pondok ini, ACT mengirimkan 1 ton beras. Beras yang bakal menjadi bahan pangan ratusan santri pondok Hidayatullah. Santri di pondok ini pun mayoritasnya berasal dari keluarga prasjahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dermawan dimanapun ada. Saya Maya dari tim ACT Maluku melaporkan langsung dari pesantren Hidayatullah di Dusun Tanah Merah, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Ya sahabat dermawan, saat ini di belakang saya ini adalah para siswa madrasah aliyah yang dimana mereka belajar di pelantaran pesantren. Pas ke gempa 26 September lalu yang 6,5 Maku itu sudah mengguncang kota Ambon atau Maluku, sehingga itu membuat bangunan reruntuhan sekolah maupun rumah di kota Ambon menjadi runtuh, sebagiannya menjadi runtuh, salah satunya di pesantren Hidayatullah. Dan saat ini sahabat dermawan mengetahui bahwa 2 bulan lalu telah melakukan proses belajar-mengajar di pelantaran pesantren. Dan saat ini kita dari Aksi Cepat Tanggap juga akan menimplementasikan berisi yaitu beras untuk santri, memperkenalkan salah satu program dari Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kita akan distribusikan 1 ton beras untuk para santri di sini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih telah menonton!